Kemarin aja belum diudik-udik Belum kelihatan akarnya aja Pak Jas itu mau ngasih 500 Tinggal yang nanem tau pak Udah muset Wah ini tukangnya kentir Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo Yang punya channel Deso Oke sahabat-sahabat semuanya Merdeka Merdeka Jadi di tanggal 17 Agustus ini Setelah selesai upacara Bang Samson langsung melucur Ke Sekrakal Karena ada info Pak Bo lagi ngarep Sancang Yang jelas Sancang ini Untuk saiznya bisa dilihat Dapat-dapat semuanya Diameter kira-kira Diameter kira-kira Jadi untuk Gambar detailnya Coba kita ambil Ini Sancang Seblokan Tidak program ini Jadi seperti ini sahabat-sahabat semua Bagus Ini rencana berarti ini mau dipotong Pak Bo ya Ya ini masih eman dipotong Kita cangkok aja Daripada di setek ini musim kemarau Ya Kan untuk mengantisipasi Apa Panas yang berlebihan Kita cangkok aja Sekarang kan banyak yang berjayaan Ini eman kan udah Udah besar ini Jadi segini sahabat-sahabat semua ini Ini 18-20 cm ini Pak 20-an ya 20 cm Itu kan tampak dari situ itu kan Untuk kaki-kaki gimana Pak Bo Kurang tahu belum dibuka ini Berarti ini ada rencana buka kaki Oke Dibuka Ditata Biar agak rapi Karena ini setekan Tek Teman ceblok-ceblok Itu dibiarkan hampir 2 tahun Oh ini Hampir 2 tahun ya Ya hampir 2 tahun Cuman ini bagusnya kan Dulu ini kan Ada ini Ada air Ada airnya Ada solkannya Atau sungai kecil Nah itu kan Apa Serabutnya kan banyak Itu akarnya kan Akar seperti Apa Beringin itu kan Dia mau Keluar Kalau sancang Ini cukup bagus Ini istilahnya Ini sudah ngepen Pak Bowo ya Bawahnya ini Bawahnya loh Bawahnya kan Kelihatan nyeprok gitu loh Bonggol ngisor Bonggol ngisor Jadi untuk perakarannya Sahabat-sahabat semuanya Nanti bisa dibuka sama Pak Bowo Untuk mengerok Pakai gerciko Tidak pakai peso Pak Lambat Suen Oh iya iya Jadi Biasanya sahabat-sahabat Itu pakai peso Ada peso khusus lah Semacam Peso Itu Sopo jenis Ada yang peso cangkok itu Yang bisa diputer itu Tapi ini lebih Kata Pak Bowo Lebih cepat Lebih efisien Oke sahabat-sahabat semuanya Nanti kita korek Lebih dalam Mungkin mengenai Kira-kira bahan bonsai Yang sebesar ini Berapa harganya Nanti kita korek Lebih dalam Sementara ini Bang Samson Tentak sarapan dulu Itu beliunya itu Pak Suyot yang punya Pohon sanjang ini Yang punya celengan Pohon sanjang Nanti kita sedikit Tanya-tanya Pak Suyot ini dulu Cangkoan apa Stek langsung tancap gitu Ini adalah Stek Tadinya itu Pengen Kayak teman-teman Karena namanya Orang pemula itu Mau ngomong-ngomong Sama senior itu Agak Malu Orang cilik Kok diopeni Saya ingin Tengok tancap Setelah itu Dulunya juga ini Itu Ngambil Pujuan Dari Pak Sam Waktu itu Malam Itu Malam saat Nyolong Berarti Ya enggak kok Dia itu Murun Terus Di itu Saya tancapin Ke Apa Ke polybag Saya kasih pasir Terus Saya sungkup Katanya Senior-senior Bilangnya gitu Ya saya ikut Ya Nyatanya hidup Setelah hidup Setelah saya punya tempat Saya kasih Di sini Buat rimbun-rimbun Tadinya Eh siapa tahu Nanti Bisa buat bahan Buat C Ini bagus Ikutan aja Ini bagus Pak Siut ini Jadi Jebulnya itu Dulu dari tempatnya Bang Samson ini Mungkin sebesar rokok Nih Enggak ada Berang Berapa tahun ini Ini Tiga tahun Tiga tahun Jadi Di rumah Satu tahun Di sini Tidak tahu Oh iya Jadi mulai di ground Di sini itu Dua tahun Dulunya di rumah Itu Satu tahun Wah itu Kakek kenter Oke bahan Sebesar ini Pak Siut Misalnya Kalau dibeli Itu boleh Nggak Itu Kerondo Satu Enggak Boleh Terus terang Ini Enggak Boleh Kemarin Aja Belum Diudik Belum Kelihatan Akarnya Aja Pak Jas Itu Mau Ngasih 500 Terus terang Saya Gimana Saya bisa Menanem Dengan Sendirinya Hasil Nanti Ada Hasil Pokoknya Kepuasan Tersendirilah Oke Saya Sawang Sawangan Dwi Ngelang Tutur Ani Nes Menunggu Jadi Jadi Buat Sahabat Sahabat Pokoknya Tetap Menanam Seperti Ini Ada Yang Menghargai 500 Pak Suyut Tidak Boleh Padahal Itu 500 Ndung Kel Di Karena Untuk Bonse Seperti Inilah Ini Kalau Misalnya Dengan Nanam Pohon Sengon Itu Tiga Tahun Gede Sapiro Pak Suyut Kira-kira Ya Kurang Lebih Di Atas Ini Besarnya Tiga Tahun Tapi Sekali Potong Habis Semua Kalau Ini Nanti Buat Lagi Santai Santai Lihat Aduh Tadi Saya Itu Kaget Kesini Pak Suyo Ternyata Punya Celengan Sebesar Gini Oke Jadi Ini Sebuah Prestasi Bahan Tidak Jaluk Skogon Ku Saya Sampai Nih Aku Jor Kepengen Menah Juran Tidak 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 Lihat Langsung Tinggal yang nanam Sudah Musat Oh Tidak 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 Tinggal yang nanam Tangannya itu Suka Lihatkan Lumayan Ya Kanggu Kanggu Nih Bunse Sudah Nyesel Siti Rappopo Namanya Baru Sekali Mau Dibongkar Mau Diproses Ya Udah Kan Ini Udah Potong Nanti Pendekin Lagi Melingkut Siti Di atas Nanti Pasti Ini nanti Dipotong Semua Ini Cuman Satu Ajan Nyeri Yang Melingkut Melingkut Jadi Masih Ada Yang Untuk Sumber Penghidupan Ya Gitu Kan Ini Menopang Cangkuk Ini Hidup Dulu Jangan Dibuang Oke Sahabat-sahabat Kita Ikuti Dari Program Akar Sampai Pencangkoan Selesai Dan Kita Ikuti Terus Perkembangan Dari Sancang Ini Mungkin Tiga Bulan Lagi Kita Lihat Perkembangannya Untuk Pertubuhan Tunas Baru Setelah Nanti Dipotong Cangkukannya Berapa Bulan Pak Bo Semoga Tercepat Biasanya Cepat Kalau Sancang Satu Setengah Bulan Sudah Walaupun Tidak Pak IPT Nih IPT Nih Tadi Udah Kasih Sampel Tidak Lidah Mertua Ini Lidah Harum Harum Kecing Itu Ini Juga Lumayan Paling Cuman Satu Dua Yang Kopong Nanti Tinggal Kasih Karpet Aja Kasih Kupuk Biar Bener Terurus Pohon Itu Sampel Oke Udah Lumayan Itu Lumayan Ini Untuk Pangkal Batang Pangkal Batang Pangkal Batang Ini Kan Udah Pangkal Batang Berarti 20an Diameter 20 cm Bunggol Ngisor Kan Bagus Cuman Setekan Tidak Program Asal Program Asal Lumayan Ini Kan Untuk Besarnya Itu Kebanyakan Kalau Di Kontes Kontes Segini Sudah Mumpuni Pak Bo Tinggal Kita Program Selanjutnya Kira-kira Itu Untuk Muka Dimana Setelah Terbuka Akarnya Ini Pak Bo Nanti Kalau Bisa Ya Tetap Dari Sini Cuman Ini Harus Numbuh Akar Oh Ya Akarnya Kopong Sidi Kalau Yang Ini Sudah Lumayan Bagus Sudah Isi Semua Cuman Tadi Nelingkut Satu Ini Nyelempang Kalau Dipotong Ini Udah Ada Keliatannya Kok Tetap Enak Sini Kalau Gere Sidi Kalau Tidak Sini Langsung Hantam Nanti Terusan Cabangnya Ketuk Mahkota Aja Letaknya Titik Tunas Dimana Gitu Pak Kalau Tidak Kita Paksa Kita Tempel Atau Gimana Bisa Oke Sancang Cuman Saya Segini Sudah Lumayan Bokong Semok Oke Lanjut Pak Bowo Jura Gani Nungguni Kaya Tidak 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 Tidak